Welcome back on Entertainment News. Cantik dan juga berbakat, kini Marissa Nasution menunjukkan kemampuannya dalam hal bisnis fashion. Kemarin ia baru saja meresmikan butiknya dengan berbagai fashion item hasil karyanya. Selain menjadi entertainer, ternyata Marissa Nasution juga tertarik untuk berbisnis. Dan ia baru saja membuka sebuah butik bersama sejumlah temannya kemarin. Selain untuk memperkenalkan sepatu hasil karyanya sendiri, ia juga mengajak beberapa rekan artis untuk menjual barang lama mereka yang masih layak pakai. Halo good people, selamat datang di toko kita. Hari ini kita baru saja mengadakan mini grand opening. Dan di belakang saya sudah bisa dilihat ada beberapa tipe fashion item yang berbeda-beda. Kalau di sini kita punya swimwear by Aguada Alma. Jadi bisa dilihat ini cutting-annya itu yang sangat beda ya. Dari mungkin bisa dibilang swimwear-swimwear biasa. Di sini kita juga punya aksesoris by Porsche. Aksesorisnya itu ada kacamata, tas, ada clutch, jewelry. Jadi pokoknya lengkap. Kita sih lebih banyak memang online. Dari awal juga online karena banyak sekali tuh customer kita tuh dari luar kota gitu. Karena kan kalau kita bisa bilang, kita lihat kalau di luar kota tuh gak terlalu banyak toko yang seperti ada di Jakarta atau kota besar lainnya gitu kan. Bajor ready to wear by Michelle Worth. Yang bisa langsung dibeli off the rack, bisa juga dibikin custom order. Dan kalau dari brand aku sendiri, dollhouse sudah ada sepatu di sini. Awalnya sih aku bikin sepatu tuh yang selalu tinggi-tinggi banget ya. Kayak yang kayak gini yang 14 cm. Cuman abis kawin diprotes sama suami. Terlalu tinggi semua, sudah bikin flat shoes. Jadi kita bikin flat shoes juga. Jadi ini juga kayak ada cut out boots. Kalau flat shoes yang kayak gini tuh 600-700an. Kalau yang songkat lebih mahal dikit. Kalau sebenarnya sih kisaran harga tuh dari 600 sampai 1,5. Kalau boots yang ini 1,5. Sama yang cut out kayak gini 1,3. Tapi gak ada yang sampai 2. Oke, nah kalau di sini di lantai 2, kita tokonya beda. Namanya The Loft basically. Dan di sini kita punya semua pre-loft items. Dari fashionista, ada juga beberapa celebrity. Yang emang barang-barang yang sudah gak kepake di rumah. Dan dijual lagi di sini. Sepatu-sepatunya. Jadi kayak ini. Ini sepatunya shanty. Jadi kita juga ada beberapa seleb yang ikut. Ada shanty. Kalau baju cowoknya itu ada dari Baby Romeo. Dan juga Mike Lewis. Ada juga tasnya Meisha. Meisha Sirigan juga ikutan. Apunya aku mana ya? Oh iya iya. Ini ada beberapa di sini deh. Aku soalnya juga. Kadang-kadang kan kita sebagai perempuan tuh pengen ya asal keluar aja gitu. Jadi kayak ini punya aku. Ada juga kebanyakan kaos-kaos. Aduh. Mana ya? Ini juga punya. Salah satu dress. Dan juga banyak sih baju. Karena sebagai MC kan. Jadi baju dari semua warna tuh ada. Sudah kepake, udah pake lagi. Abis itu kan kayaknya gak enak ya. Kalau pake ke acara yang sama. Berulang-ulang. Jadi yang ikutan di sini juga kadang-kadang tukeran baju gitu. Jadi yang oh oke. Ini aku bisa pake ke acara ini, ini, ini. Karena emang juga semua masih bagus banget. Nah ini mulai dari sini, udah mulai dari 100 ribu, 200, 300, 500, dan juga 1 juta lebih gitu. Thank you so much good people sudah datang dan sudah lihat koleksi kita. Jangan lupa mampir ya ke tokonya. Nah ini buat instant fashion selalu. Boleh kakak, mampir ya sis, bro. Ya tapi luar biasa ya, banyak sekali ya. Itu lengkap, termasuk lengkap. Maksudnya ada baju juga, kemudian juga ada item item dari sepatu-sepatu ya. Sepatu, dan di sini juga tadi kan gak hanya dari Marissa Nasution sendiri kan. Tadi ada rancangan baju temannya juga, Michelle Worth di situ. Kalau Marissa sendiri kan memang sudah punya brand sepatu ya, dollhouse tadi. Dollhouse, ya betul. Dan di sini akhirnya mereka berdua, maksudnya dia juga kan membuka butik di situ. Jadi semua. Kalau mau lihat langsung, terus bahannya kayak gimana, modelnya kayak gimana, udah bisa langsung datang ke situ gitu, gak hanya online aja gitu. Oke. Alright.